Senin, 9 persatu, 11 letter of intent, loy, telah ditandatangani oleh sektor swasta Malaysia untuk proyek Ibu Kota Nusantara at IKN Nusantara, Kalimantan Timur. 11 loy tersebut juga telah diserahkan kepada otorita IKN. Dilansir dari Kontan, Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Abdul Aziz mengatakan, 11 loy tersebut berasal dari 10 perusahaan asal Malaysia. Seluruhnya menyatakan minat untuk menanamkan investasi di IKN Nusantara. Ia menyebut dalam waktu dekat akan ada 2 perusahaan lagi yang akan-akan menyusul menyatakan minat pada proyek IKN. Akan tambah 2 syarikat, perusahaan, lagi di sektor pengolahan limbah. Jadi dari Waste to Energy, kata Zafrul kepada Kontan.co.id, Selasa, 10 persatu. Ia mengatakan, 11 loy tersebut berasal dari 10 perusahaan yang terdiri dari sektor energi terbarukan, elektronik, pengolahan air, infrastruktur jalan dan property development. Ada pun total investasi dari minat yang sudah dinyatakan tersebut yalah 1 juta dolar. Masih lagi dalam perbincangan, tapi sekurang-kurangnya 1 dolar bilion. Karena ini kan semua jangka panjang jadi kita harus terus berbincang, imbuhnya. Ia menegaskan saat ini pihak Indonesia dan Malaysia masih terus membahas mengenai apa saja insentif yang ditawarkan terhadap proyek di IKN. Namun Zafrul menyebut, dengan Malaysia masuk menjadi investor di IKN maka dapat mendorong negara tetangga lain bahkan Eropa untuk ikut masuk. Cuma kita yang pertama karena kita kan di sebelah IKN, kita memahami kalau kita masuk maka yang lainnya pun akan berani masuk ke situ. Singapura, Thailand, Vietnam bahkan negara barat pun akan berani masuk, jelasnya. Ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Institut Depiter Abdullah menilai, pemerintah perlu segera merampungkan pembangunan dasar IKN baru untuk mendorong realisasi investasi di IKN Nusantara. Pemerintah harus bergerak terlebih dahulu merealisasi investasi yang memang jadi jatahnya pemerintah. Katanya, Senin, 9 persatu, hal ini untuk memberikan kepastian pada para investor agar IKN tidak akan menjadi proyek mangkrak. Kalau itu sudah dibangun maka swasta bisa merealisasikan investasinya, jelas Spitel. Sebelumnya, Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, mengatakan, dari pertemuannya dengan Perdana Menteri, PM, Malaysia Dato, Seri Anwar Ibrahim telah membahas mengenai proyek IKN. Ia mengatakan ada 11 letter of intent, lawy, telah ditanda tangani oleh sektor swasta Malaysia. 11 lawy tersebut juga telah diserahkan kepada otorita IKN. Adapun 11 lawy tersebut mencakup sektor elektronik, kesehatan, pengelolaan limba konstruksi dan properti. Adanya lawy dari sektor swasta dari Malaysia tersebut menambah deretan investor yang masuk ke pengerjaan proyek IKN.